RFM 94 Mojokerto, semangat itu terlihat pada usaha bukan pada hasil. Oke Sobat R, sudah bersama dengan Dr. Janet pagi hari ini seperti biasa ya. Setiap awal pekan kita selalu ngobrol cantik di sini. Bersama dokter yang cantik juga dong pastinya dari Dermasen The Professional Care. Seperti biasa juga nanti buat Sobat RFM yang bertanya-tanya atau sharing langsung sama Dr. Janet. Nanti akan diberikan voucher perawatan bagi yang beruntung. Silahkan aja, nanti bisa telepon di 3x94 seperti biasa ya. SMS di 081-23459400, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di at RFM Mojokerto. BBM pinnya di invite aja 73D7CD4E. Yang mau live streaming silahkan www.rfm94.com Mungkin yang pengen tahu Dr. Janet seperti apa sekarang ini ya. Wah ini nampaknya agak rame Sobat R, hijabnya rame gitu ya, keren banget. Habis liburan juga, ini jadi berseri-seri wajahnya ya Sobat R ya. Oke langsung saja saya Sapa Dr. Janet. Halo selamat pagi dok. Halo pagi mbak. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Habis liburan katanya? Oleh-olehnya mana dok? Biasanya kalau habis liburan oleh-oleh terus oleh-olehnya capek biasanya dok ya. Iya, baru muka aja. Gitu ya. Nah dok, pagi hari ini kita ngobrolin soal detox purifying treatment. Betul ya dok ya? Ini model seperti apa lagi perawatan yang kayak gimana nih dok? Bisa dijelaskan. Bingung ya, banyak ya perawatan. Detox purifying treatment. Ngomong aja agak susah nih dok ngomongnya. Silahkan dok. Iya jadi kalau detox purifying treatment ini sendiri, proses di mana kita membuang toksin-toksin atau sisa-sisa debu di wajah kita. Detox kan seperti itu ya dok ya? Untuk istilahnya racun-racun dalam tubuh. Pembersihan racun-racun, penyerapan racun-racun dalam tubuh. Tapi khususnya kalau untuk detox purifying treatment ini, khususnya di wajah kita. Jadi dalam wajah kita ini dengan kata lain ada racun-racunnya juga gitu dok? Iya, pasti. Kan istilahnya kita setiap hari bersentuhan dengan debu, terpapak-perdukir nasi lemah hari, polusi udara. Asap rokok juga, terus pemakaian kosmetik di wajah gitu. Kan juga pasti menyisakan toksin-toksin di kulit wajah kita. Nah ini nanti kita dapat dibersihkan dengan detox purifying treatment ini tadi. Gitu ya dok. Itu kayak gimana dok membersihkannya dok? Jadi prosesnya yang pertama ada persiapan. Untuk persiapannya seperti biasa, seperti pada perawatan biasa. Jadi dicuci bersih mukanya menggunakan cleanser, terus kemudian dibersihkan dengan air steril ya tentunya. Terus nanti kemudian ada proses detoksifikasi. Jadi diolesi dengan krim detox. Khusus ya? Ada krim detox ya? Ada krim khususnya untuk detox. Terus kemudian dioleskan di bagian-bagian wajah kita. Rata dok ya? Rata, terus kemudian diratakan ada alat peratanya juga dengan alat detox ini sendiri. Oke oke oke. Mungkin krimnya dikasih di berapa titik gitu terus diratakan dengan alat itu tadi ya dok ya. Jadi nanti dioleskan, diratakan dioleskan selama mungkin 5 sampai 10 menit ya kurang lebih menggunakan alat detoxnya sendiri. Cukup lama ya? 10 menit ya dok ya. Jadi seperti dilakukan pemijatan dengan alat. Sambil pemijatan itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar meratakan tapi plus pemijatan juga ya. Jadi ada caranya juga ya. Menggunakan alat detox ini. Kemudian setelah itu, setelah krimnya merata, kita bersihkan lagi dengan menggunakan kapas. Seperti kalau kita membersihkan wajah kita dengan menggunakan milk itu ya? Milk cleanser betul. Jadi setelah dioles semua, dipakai alat, terus kemudian dibersihkan pelan-pelan menggunakan kapas. Nah, nanti di kapas itu akan terlihat noda dari wajah kita. Biasanya kalau lebih banyak noda, lebih hitam biasanya warnanya. Waduh, ini wajah pakai nalpot ini ya? Bingung gue sampai hitam gitu ya dok ya. Iya. Dari situ nanti bisa kelihatan ya dok ya? Bisa kelihatan. Jadi semakin banyak kotoran yang menempel di kapas, semakin hitam kapasnya, berarti otomatis toxinnya lebih banyak yang menempel di wajah kita. Nah, setelah proses dibersihkan sama kapas tadi, krim-krimnya, terus apa lagi nih dok? Kemudian dilakukan pembersihan pencucian lagi seperti di awal. Menggunakan? Menggunakan cleanser. Cleanser juga ya. Cleanser yang awalnya tadi dipakai sebelum detox. Jadi dibersihkan seperti pada awal, pada persiapan tadi, kemudian setelah bersih ditutup dengan masker detox. Jadi ada masker khususnya juga. Maskernya ini nanti berfungsinya juga untuk menyegarkan dan juga mengangkat sisa-sisa detox tadi. Oh gitu, habis dimasker terus nunggu berapa waktu menit lagi nih dok? Maskernya kurang lebih 10-15 menit, maskernya setelah itu diangkat, sudah selesai. Dibersihin lagi ya abis masker ya? Tapi tidak usah dicuci lagi. Tapi cukup? Jadi setelah dimasker cukup diolesi toner, terus kemudian nanti ditutup dengan sunblock seperti biasa. Wajib sunblock. Jadi kalau saya hitung-hitung, ini kurang lebih memakan waktu nggak sampai 30 menit ya dok ya kayaknya? Atau 30 menit? Kurang lebih 30 menit ya. Tadi karena yang proses ini meratakannya kurang lebih 10 menit, terus maskernya juga seperti itu kurang lebih 10 menit. Iya, 15 menit, 10-15 menit. Jadi ya kurang lebih setengah jam lah ya proses detox ini ya. Simple sebenarnya, tapi fungsinya banyak. Oke, nah ini detox purifying treatment ini dok. Sebenarnya dikhususkan bagi siapa ada sih? Atau bagi mereka, wanita yang memang kebetulan sibuk di luaran daripada di dalam karena aktif ya? Mungkin tiap hari menghabiskan waktunya lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Atau bagaimana dok? Jadi kalau untuk siapa yang boleh melakukan itu semua boleh melakukan treatment ini. Karena semua orang juga ada risiko untuk mukanya kotor, terus ada nempel toksin-toksin. Karena semua orang juga memakai... Walaupun cuma di rumah aja dok? Misalkan ibu rumah tangga cuma di rumah aja gitu? Tetap, tetap. Karena ibu rumah tangga juga memakai kosmetik kan pastinya. Jadi yang kan nanti fungsinya dia membersihkan sisa-sisa habis pemakaian kosmetik, mungkin kena debu. Oke, jadi nggak hanya mereka yang biasanya di luaran aja yang biasanya terpapar polusi udara atau gimana. Yang dalam rumah pun juga karena memakai kosmetik. Karena kosmetik juga bisa jadi mengandung toksin. Iya, toksin itu tadi ya dok ya? Karena kosmetik juga dari bahan-bahan kimia ya. Pasti ada campuran bahan kimianya yang tidak bisa kita bersihkan secara sempurna. Hanya dengan pakai cleanser, pakai sabun, atau pakai pembersih. Jadi harus kita bantu dengan detoks ini juga. Detoks ini ya dok ya. Nah ini kalau sudah melakukan detoks nih dokter Janet. Kita nanti kayak gimana nih perubahan yang ada di wajah kita? Atau bisa dibilang manfaatnya detoks dah? Ini apa aja sih? Jadi kalau untuk manfaat istilahnya jangka panjangnya banyak. Yang pertama membersihkan wajah kita dari toksin-toksin. Tentunya kalau wajah kita bersih dari toksin, pasti terlihat sehat ya. Terlihat sehat, bersih gitu. Kemudian kalau wajah kita bersih, pori-pori juga terbuka. Jadi kalau kita pakai krim atau produk-produk kesehatan wajah, merasuknya lebih maksimal. Jadi istilahnya enggak ada yang menghalang-halangi ya dok ya. Enggak ada istilahnya langsung bisa masuk dengan enak gitu aja. Oke deh sip sip. Nah silahkan aja buat Sobat RFN yang pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang detoks ini Sobat R. Silahkan aja bisa tanya sama dokter Janet ya. Mumpung ada dokter Janet nanti bisa dijelaskan ya. Lewat telepon bisa, lewat SMS boleh, Facebook, Twitter juga silahkan. BBM juga monggo. Nanti bakalan ada voucher perawatan diberikan kepada Sobat RFN dari Dermasense The Professional Care. Oke ada telepon, kita angka dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya pagi dengan Mas Parlan. Adi ya. Oh, Mas Hendra Glewo. Enggak. Oke deh. Silahkan Mas Hendra, apa yang mau ditanyakan sama dokter Janet ini? Aku kan dua ikut mbak apa. Punya apa? Adik jewek ya. Oh ya, adik-adik. Adik. Mana-mana. Adik jewek? Terus tiap hari aku pakai iku. Lulur mandi mbak. Oh, luluran. Tiap hari pakai luluran. Oke, sip. Terus akhirnya aku ya tiap hari ya minta gitu ya. Oh gitu, ini enggak bondo ini. Terus wajahku kelihatan bersih mbak. Terus akhirnya udah dua bulan ini ya, aku enggak pakai. Terus akhirnya tumbuh ini aku cerawat ya. Biasanya cerawat itu kan kayak apa? Apa? Binti-binti gitu sih. Terus ini? Bentul-bintul? Wah, kenaknya. Enggak. Ini aku kayak ada noda hitam gitu loh. Besarnya kayak jarum. Jadi ini apa yang nengaranya? Tapi itu semua mbak ya? Di bidai mas? Enggak bisa mbak. Harus ditusuk pakai jarum dulu. Terus dipitus mbak ya? Aku keluarnya loh hitam panjang gitu ya. Gitu. Kira-kira biasanya aku satu centi gitu ya. Gitu ya? Iya, besar kayak jarum gitu. Nah ini apakah ada istilahnya yang ditanyakan apa nih? Kira-kira ada hubungannya setelah enggak pakai luluran itu tadi atau gimana? Iya, maksudnya cara ngilangin itu gimana? Oh gitu ya, cara menghilangkannya. Soalnya itu aneh mbak, ada bau ya ini? Hmm, gitu ya. Enggak tahu itu jerawat apa enggak gitu ya. Oke deh. Kita gimana ya? Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau enggak tahu itu jerawat atau enggak ditanyain dong. Kenalan halus, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya pagi. Selamat pagi dok. Iya pagi. Dengan ibu siapa ini? Ibu Etik lagi. Oh, ibu Etik. Kabarnya baik, Bu Etik? Baik mbak. Mbak cukup baik, sehat ya. Saya lagi batuk ini kayaknya. Oh, batuk. Biasa kalau tanggal tua memang gitu, bu. Saya suka batuk-batuk. Nah, tanggal muda langsung suara cemlendeng, bu. Sama. Saya kalau tanggal itu, datang 20 juga. Gitu ya? Nanti kalau bapak habis gajian kok enggak ya, bu ya? Oke, silakan, Bu Etik. Monggo. Ini lho mbak, saya, ponan saya kan itu ada jerawatnya. Punya jerawat cewek ya? Iya, jerawatnya kan banyak gitu loh. Maksud saya tak bawa ke dokter gitu. Tak bawa ke dokter tambah parah. Jerawatnya tambah merah-merah, terus keluar banyak gitu. Oke. Enggak keliru kan ini datangnya ke dokter mana gitu? Maksudnya kok enggak dokter lain, dokter? Enggak ya? Tambah parah, terus dikasih krim, mbak. Dikasih krim itu, terus kan ya mahal ya. Waktu sampai enggak tahu krim apa ini, ini. Sampai 400. Akhirnya kalau enggak cocok kan dibuat. Eman ya, bu ya? Iya, terus akhirnya disuruh lagi. Disuruh lagi ke dokter itu lagi. Tapi kan maksudnya enggak cocok, parah gitu loh. Oke, oke. Ini minta, gimana ya dok ya? Iya, ibu. Oke, gitu aja ibu. Iya, makasih mbak. Oke, terima kasih dokter. Salam ke sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Bu Eti ya. Ditunggu saja nanti ibu solusinya dari dokter Janet, Mas Hendra juga ya. Yang tanya itu kira-kira jerawat apa enggak ya. Nanti akan dijelaskan sama dokter Janet. Ada satu penelepon lagi, kita coba kumpulkan dulu untuk beberapa pertanyaan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pantehana. Pagi juga dokter Janet. Ini sama mbak Ija ya? Bukan, ini mamanya Najwa mbak. Oh, mamanya Najwa mbak Tika. Oke. Oh, alah endelnya nih. Oke mbak Tika, Najwa udah tidur? Najwa baru aja tidur. Habis ini ibu-ibunya pasti ngikut ya? Enggak, tak tinggal masak mbak. Oh ya, sebaiknya ngikut tidur juga. Cek tambah lembut tambahan. Oke, mbak Tika, apa yang mau ditanyakan sama dokter Janet? Kalau aku mau tanya mbak di sekitar hidungku ini loh, kayak ada gomedo kan. Nah terus aku tuh biasanya tuh ngompresnya pakai S. Habis itu terus aku kasih masker kayak buah aku kan berhubung. Buah aku kan belum ada kan mbak. Pas lagi gak musim ya? Oh, mbak dikasih buah ini apa-apa. Aku kan jarang apa ya, pakai bahan-bahan seperti. Kan ada sih mbak pembersih langsung jadi kayak apa ya. Ya gak perlu disebirin marutnya. Kan ada ya bahan-bahan ya. Ada ya, pembersih yang beli bawahnya ya. Oh, itu aku gak pernah cocok. Yang ini gak pernah, yang ini gak pernah makannya. Aku pakai masker buah berhubung gak ada buah aku kan. Jadi gomedo-ku ya ini banyak. Barangkali bisa gak mbak Tika ya di detox. Apa itu tadi? Di detox purifying treatment? Oke. Tapi biasanya aku sering apa ya, sering malu ya. Berhubung aku, kan cantik ya mbak Anda ya. Kita gak ada komedo, kan dapur. Ya, kita gak mau cantik pengumuman. Iya, ya aku minta solusinya mbak Anda ya. Iya, oke sih. Ya, makasih ya mbak. Sama-sama, terima kasih ya. Mbak Tika yang sudah telepon juga. Oke Sobat R, kembali lagi buat Sobat R FM yang pengen ngobrol bersama dengan Dr. Janet. Silahkan saja ya, disini masih ada kesempatan. Oke, kita sampai dulu Mas Hendra tadi ya dok ya. Yang tanya soal adik ceweknya yang kebetulan tiap hari pakai luluran. Dan akhirnya Mas Hendra ini ikut-ikutan pakai tiap hari. Wajahnya jadi bersih dok, tapi dua bulan gak pakai luluran itu tadi. Mungkin lupa dok, gak beli. Atau mungkin pas lapo gitu. Akhirnya tumbuh jerawat bintik-bintik dok. Ada noda hitamnya sebesar jarum dipencet. Gak bisa, harus ditusuk pakai jarum. Aduh, takut ya. Takut infeksi maksudnya. Terus ini cara menghilangkannya gimana dok? Terus ini juga agak berbau ya. Ini sebenarnya jerawat atau enggak sih dok? Silahkan dokter Janet. Yang pertama saya mau mengingatkan dulu. Sebenarnya kalau lulur itu kan untuk badan ya. Bukan untuk wajah. Beda karena kondisi kulit tubuh sama kulit wajah kita juga beda. Perlakuannya pun beda. Kandungan asam atau pH-nya pun juga beda. Jadi sebaiknya tidak memakai lulur. Produk kesehatan yang di tubuh dipakai kan ke wajah. Karena memang wajah kan spesial. Pasti ada sendirilah istilahnya untuk membersihkannya ada sendiri. Jadi kalau menurut saya, saya sarankan jangan menggunakan lulur untuk badan. Jadi ada sendiri ya. Kalau yang ditanyakan Mas Hendra tadi, katanya ada noda hitam ya. Ini menurut saya kok bukan jerawat ya, tapi komedo. Jadi komedo kan ada yang white hat atau black hat. Yang white hat ini... Tapi kok sampai panjang ya dok ya? Jadi komedo yang white hat ini, komedo tertutup. Jadi masih putih warnanya. Kalau yang sudah berwarna hitam ini, komedo terbuka. Jadi sebagian dari komedonya itu sudah terbuka pori-porinya. Jadi kan kalau kena debu, kena apa gitu kan dia berubah jadi hitam. Memang berbau. Karena terbuka itu tadi ya dok ya. Jadi makanya hitam kena anak debu ya dok ya. Ya, itu makanya dibilang dia black hat. Jadi komedo yang terbuka. Jadi itu bukan jerawat Mas ya. Jadi sejenis komedo. Ya benar. Cara menghilangkannya dok, apakah bisa dengan detox tadi? Atau bagaimana untuk cara menghilangkan komedo? Kalau untuk cara menghilangkan komedo, kita lebih ke facial dulu. Jadi seperti biasa, seperti yang saya sarankan, facial secara rutin. Jadi kalau untuk masalahnya Mas Hendra tadi, mungkin lebih ke facial ya solusinya. Oke, dan satu catatan lagi Mas Hendra, lulurannya dipakai di badan ya? Bukan di wajah. Iya. Kalau wajah, dengan facial. Facial bisa juga kan dilakukan di rumah ya dok ya? Bisa, bisa. Dengan cara-cara, ada kan sabun-sabun apa, foam itu kan ya? Iya, memasihkan wajah. Iya, pakai masker, bisa juga. Oke deh, berikutnya saya coba angka telpon dulu dok sebelum ke Bu Eti. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Pagi juga Mbak Dian. Iya. Waduh, tambah srumingan. Srumingan, srumingan. Iya Mbak, itu saya mau tanya Mbak. Iya silahkan. Ini Mbak Hana, wajah saya itu kayak pori-porinya itu besar lho Mbak. Kayak apa ya? Pori-porinya membesar ya? Iya membesar, jadi ada bintik-bintik gitu lho Mbak. Tapi nggak hitam, cuma bolong-bolong gitu lho Mbak. Oh, bintik-bintik bolong. Nggak, nggak bolong. Apa ya? Bintik-bintik? Iya, kayak pori-porinya itu membuka gitu lho Mbak. Ya, yang dihidung itu hitam, ada komedo gitu. Saya mesti rutin tiga bulan sekali, Mbak. Terus yang saya mau tanyakan, gimana caranya menghilangkan pori-pori? Ini mengecilkan kali ya? Mengecilkan pori-pori ya? Iya. Soalnya kayak besar itu kan kayak itu sih Mbak. Kayak komedo gitu Mbak akhirnya kan nanti. Oke. Iya, terus saya akan tanya itu. Kata Mbak, eh ya rajin facial aja gitu. Terus saya komplain, loh ini belum bersih? Oh itu bukan jerawat, bukan komedo, itu pori-pori gitu Mbak. Tapi kalau saya biasanya rajin facial ya? Iya. Biasanya? Tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali? Iya. Nggak apa-apa daripada kadang aku setahun bisan. Ya, gini ya, ya. Apa ini setahun bisan nih? Terus itu, ya apa Mbak? Cara mengecilkan pori-pori tadi ya? Iya, mengecilkan. Oke, facialnya tiga bulan sekali dilakukan di ini ya? Kayak salon-salon atau klinik gitu ya? Klinik salon. Di salon ya? Oke. Terus? Ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Dia. Oke dok, satu lagi. Nampaknya banyak sekali yang ini ya pengen sharing sama dokter Janet. Oke, kita angkat telepon dulu dok. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi juga Mas Michael. Iya. Silahkan Mas Michael, mau tanya apa? Mau tanya. Yang apa Mbak? Detox-detox tadi, Pak? Detox purifying treatment. Itu apakah bisa memperputih wajah ya? Oh, sampai yang pengen putih. Ya, padahal saya ini lembak putih. Tapi wajahnya kok agak hitam gitu ya. Oh, mungkin karena sering berakit di tas di luar ya. Mungkin juga. Terus, saya itu pernah menawarkan ke cewek saya ya. Katanya gini, ya itu sudah ikut perawatan lainnya gitu. Apakah nanti kalau ikut perawatan dokter Janet ini bisa mengganggu perawatan yang lainnya gitu. Oke, sudah ikut perawatan di tempat lain? Iya. Ya, tidak. Di tempat lain, produk-produk lain lainnya. Dia beli, terus dipakai. Oke, kalau melakukan di dokter Janet gimana gitu ya? Apakah nanti berpengaruh? Oke, oke. Terus, itu yang terakhir, Pak. Untuk harga-harganya itu lho, Pak. Kadang itu orang itu mau menggok gitu ya. Kan tahu tempatnya sudah ya. Terus, lihat tempatnya itu bagus. Waktunya nanti harganya mahal. Oh, takut mahal ya. Iya. Kan tidak sekali saja kalau sudah masuk ke situ ya. Biasanya kan tidak sekali saja. Iya, iya. Oke. Paling tidak itu berapa kali untuk perawatan. Nah, kalau harganya mahal itu orang mesti mikir ya, Pak. Gitu ya. Iya, selamat lagi. Semen pokoknya sekali ke sana, mesti ingin ke sana lagi ya. Iya, iya. Soalnya ketemu sama dokter Janet, orangnya ramah. Bapaknya yang ada di sana, kapster-kapsternya. Iya, tapi orangnya cantik, baik hati juga ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Michael. Oke, dokter. Kita melanjutkan ke pertanyaan Ibu Yati tadi ya, yang sudah masuk. Ini kebetulan yang punya masalah adalah keponakannya, dok. Cewek, punya jerawat banyak, ini dibawa ke dokter kok malah parah, dok. Dikasih krim-krim yang mahal sampai yang harganya ratusan ribu. Terus ini masih disuruh ke dokter itu lagi. Kan ini sudah tidak cocok. Nah, ini bagaimana solusinya, dok? Jadi, untuk Ibu Eti ya, Pak. Jadi memang kalau yang namanya perawatan itu kita tidak bisa sekali terus langsung minta yang cocok. Gitu. Tergantung respon kulit kita juga. Kalau memang misalkan datang sekali, sudah langsung cocok, ya Alhamdulillah. Tapi kalau belum cocok, memang biasanya diwajibkan untuk kontrol kembali. Karena kita akan pantau di mana sih tidak cocoknya krim yang mana. Apalagi itu tadi, karena keponakannya sudah yang jerawatan. Terus apalagi mungkin jerawatnya sudah ini ya dong ya? Ya, sudah banyak mungkin ya. Merah-merah berarti sudah infeksi lah ya. Istilahnya sudah meradang. Jadi memang harus dikontrolkan kembali ke dokter yang merawat sebelumnya. Karena dokternya yang tahu sebelumnya dikasih krim apa sih. Jadi kalau ada yang tidak cocok, nanti bisa diganti lagi krimnya. Bukan harus dibuang, bisa disimpan. Waktu-waktu mungkin kalau sudah diperlukan lagi krim yang sama, bisa dipakai lagi. Gitu ya. Mengingat harganya juga mahal, jadi bukan berhemat ya. Memang benar harus dikontrolkan lagi, itu solusi yang paling bagus dan yang paling benar. Oke. Jadi tidak habis dipakai beberapa kali, kok tidak ada hasilnya berarti tidak cocok. Itu bukan seperti itu ya. Memang kan respon itu butuh waktu juga ya. Terus respon juga tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang beda. Memang semua orang inginnya begitu kita datang ke dokter, terus dapat ininya langsung berwarang. Ini bukan sulapan loh bu. Jadi butuh waktu dulu. Kalau misalkan tidak cocok. Bisa dikonsultasikan lagi. Jadi sarannya tadi memang sudah benar ya. Jadi memang harus kembali ke dokter yang merawat sebelumnya, dikonsultasikan kembali. Ini seperti apa solusinya? Mungkin ada pergantian krim atau mungkin ada treatment lain yang harus dilakukan. Apalagi dengan, biasanya kalau dari pengalaman dokter Janet, ini biasanya untuk wajah yang berjerawat, untuk perawatannya biar istilahnya bisa kembali lagi, seperti semula, itu butuh waktu berapa lama sih dok? Tergantung ya, tergantung tingkatan jerawatnya, tergantung grade jerawatnya seberapa banyak dan seberapa parah. Yang paling parah begitu dok? yang seperti dulu saya pernah jelaskan, namanya panglobata. Jadi hampir satu muka. Jadi jerawat yang satu dengan yang satu itu sambung. Jadi gandengan. Gandengan ya. Jadi tidak cuma truk saja yang bisa gandengan. Jerawat juga bisa gandengan. Jadi itu yang paling parah. Waktunya bisa enam bulan sampai satu tahun. Itu pun belum sempurna ya. Jadi memang diredakan dulu, pelan-pelan baru kita bisa hilang sempurna. Jadi butuh waktu memang, Bu Eti ya, di sini. Jadi tidak bisa langsung sulapan. Tidak bisa langsung sulapan. Pakai krimnya dari dokter, seminggu, dua minggu tidak ada hasilnya. Langsung, wah tidak cocok ini. Bukan seperti itu ya. Apalagi kan sebelumnya sudah saya pernah jelaskan, kalau jerawat itu banyak faktor dari luar kan. Jadi kalau makanan, hormonal juga. Mungkin ponakannya masih usia-usia. Usia remaja, puber. Jadi memang jerawatnya keluar masuk-keluar masuk. Apalagi jenis kulit juga mempengaruhi ya dok ya. Berminnya, kalau ini kan lebih sulit. Oke. Sip, terima kasih Bu Eti. Lanjut ke Mbak Tika tadi yang ada di Pulau Rejo. Ini kebetulan punya masalah dengan komedo yang ada di hidung. Masih untung komedo. Coba kalau komodo. Ayo, tidak bisa kemana-mana nanti Mbak Tika ya. Jadi ada komedonya dok di hidungnya. Ini biasanya dikompres pakai es plus alpukat. Tapi kan kebetulan alpukat tidak ada nih dok. Jadi ini pakai apa gitu loh. Kalau biasanya pakai pembersih yang beli-beli itu tidak pernah cocok sih. Makanya tidak pernah pakai. Nah berhubung tidak ada alpukat bisa tidak dengan cara di detox purifying treatment itu tadi? Bisa. Jadi kita untuk di derma sen sendiri, kita kan namanya dia kan juga facial detox. Jadi kita facial dulu, terus kemudian kita lakukan treatment detox ini. Jadi memang kalau yang namanya komedo, kalau hanya istilahnya menggunakan masker, ini memang masih kurang maksimal. Membantu, tapi kurang maksimal. Jadi ya itu kembali lagi harus rutin facial dan melakukan pre-firing di detox tadi ini. Oke. Bisa-bisa sekali. Jadi sangat bisa sekali ya Mbak Tika ya. Kirain tidak ada alpukat bisa diganti dengan nangka atau apa gitu. Ini bikin SO, yen. Oke terima kasih Mbak Tika. Ada lagi tadi Mbak Dia, dari Magersari. Ini tanya tentang wajah, yang pori-porinya itu membesar dok. Terus ada bintik-bintiknya tapi tidak hitam dok. Pori-porinya itu membuka gitu loh. Sudah rajin facial sih, tapi rajinnya itu tiga bulan sekali. Biasanya ke salon langganan gitu. Nah ini masalahnya adalah bagaimana mengecilkan pori-pori yang sudah terlajir membesar dok. Bisa nggak dikecilkan? Kayak gitu dok. Kalau baju biasanya gampang ya dok. Dibawa ke tukang jahit, dikecilkan jahit gitu aja. Nah tapi kalau pori-pori bagaimana nih dok? Jadi pada dasarnya, pori-pori itu kan struktur wajah ya. Jadi struktur wajah alami kita. Kalau untuk hilang sempurna, itu masih belum bisa. Sampai sekarang belum bisa. Meskipun sudah pakai laser dan lain sebagainya, yang sering disarankan dokter. Tapi memang belum bisa kalau untuk menghilangkan secara sempurna. Tapi kalau untuk mengecilkan pori, masih mungkin 60-70 persen, masih kita bisa kecilkan pori-porinya. Dengan cara apa nih dok? Nah ada produk krim, tentunya di Dermasen juga. Ada ya, kita sediakan. Jadi dia mengandung AH. Nah AH ini nanti yang tugasnya bisa untuk mengecilkan pori-porinya. Jadi pakai krim yang mengandung AH tadi, yang bisa mengecilkan pori-porinya dok? Itu biasanya dipakainya rutin pagi-malem kah? Pagi-malem. Biasanya saya sarankan pada pasien, tergantung kondisi kulit ya, kalau struktur wajahnya memang lebih pori-porinya terbuka lebar, besar-besar, bisa pagi-malem. Tapi kalau hanya untuk perawatan, struktur wajahnya bagus, mungkin bisa malem saja. Oke, boleh-boleh. Jadi bisa ke Dermasens ini ya, yang ada di Jalan Panglima Sudirman 47C, untuk mendapatkan krim AH-nya tadi ya dok ya, untuk mengecilkan pori-porinya ya. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau ya, silakan aja. Atau mungkin butuh informasi, bisa telepon di 0321-334-228. Silakan Mbak Dia ya, ada krimnya sendiri untuk mengecilkan pori-porinya itu tadi. Tapi kalau untuk Mbak Dia yang katanya sudah besar-besar, mungkin pakenya pagi-malem ya dok ya, kalau dari ceritanya tadi ya dok ya. Oke dok, di Dermasens, The Professional Care sekarang di bulan November ini masih tetap, yang kemarin ya, diskon untuk body spa ya. Iya, body spa. 20% untuk member, kalau tidak salah ya? Iya, non-membernya 15%. Dan untuk produk juga ada diskon kita, 10% dan 5%. Nah, 10% pasti buat member, 5% atau 6%? Tergantung dari produknya apa, tidak berpengaruh member atau non-membernya. Silakan aja Sobat R FM, mumbung lagi ada promo di sana ya, body spa, 20% untuk member, 15% non-member loh Sobat R. Silakan bisa datang ke Dermasens SA, yang bukanya tiap hari loh ini. Gak ada liburnya ya dok ya? Gak ada. Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 7 malam, Sabtu jam 9 pagi sampai 6 malam, Minggunya jam 9 pagi sampai 5 sore, di Jalan Panglima Sudirman 47C ya. Ada telepon lagi, coba kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Maaf ya, maaf dok ya, aku kembali lagi. Oh, ibu Etik tadi ya? Iya. Iya, bu. Itu kalau gitu, perlu diteruskan gitu ya? Iya, kalau dari dasarnya dokter Janet, tadi seperti itu ya, untuk menurut saya. Masalahnya itu, sudah berapa bulan sih ini, melakukan perawatan di dokter itu? Bu Etik kalau boleh tahu. Satu bulan. Satu bulan? Satu bulan ya doknya masih ini ya? Tapi anu mbak, apa itu? Ini loh dok, itu kan bukan dokter kulit, bukan dokter kecantikan, maksudnya dokter umum gitu. Iya, ibu. Apa perlu? Oh gitu. Apa perlu lebih difiks? Diteruskan apa enggak gitu. Apa perlu di ini, ke dokter yang lebih khusus untuk menangani kecantikan? Kayak gitu? Iya, ibu. Oke. Oke. Sip. Makasih banyak, Makasih ya mbak ya. Iya, sami-sami, Bu Etik. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi sudah satu bulan, satu bulan itu kalau untuk jerawat yang enggak ini masih memang bisa dibilang agak dini, apa maksudnya masih? Sangat dini. Satu bulan memang belum terlihat sih perubahannya biasanya. Tentang tadi ke dokter umum, apakah perlu di trans untuk ke dokter khusus seperti dokter Janet? Sebenarnya, istilahnya basicnya dokter pasti tahu tentang kulit. Saya tidak juga menjudge, maksudnya jangan ke dokter umum, soalnya basic saya juga dokter umum. Cuma memang kita disarankan lebih ke dokter yang spesial untuk menangani kecantikan atau kulit. Jadi mungkin kalau Bu Etik sendiri merasa keponakannya tidak cocok dengan dokter ini, monggo boleh dibawa ke dokter yang kedua untuk second opinion. maksudnya yang lebih khusus tentunya. Oke, tapi memang keyakinan itu butuh kok ya dokter ya. Untuk semua apapun itu yang kita lakukan, Sobat R, yakin dulu. Kalau kita sudah enggak yakin, itu ya nyari yang meyakinkan saja. Kira-kira siapa yang lebih meyakinkan. Oke Ibu, terima kasih ya buat Ibu Eti. Oke dok, tadi ada Mas Michael juga yang sudah telepon ya dok ya. Kita langsung aja jawab. Ini pertanyaan dari Mas Michael, katanya detox purifying treatment, apakah bisa memperputih wajah, memutihkan wajah begitu ya. Karena badannya Mas Michael itu sudah putih, tapi wajahnya kok hitam sih. Mungkin karena wajah kadang kemali sering kena sinar matahari ya dok ya, kalau kita beraktivitas ya. Kalau badan kan ada pelindungnya. Tutup sama baju, lengan panjang, celana kayak gitu. Nah terus juga kedua, ini pertanyaan yang kedua, Mas Michael pernah menawarkan ke ceweknya sebuah produk gitu ya, produk perawatan lain gitu kan. Nah tapi bagaimana, kalau sudah beli produk, tapi pengen ke dokter Janet gitu, apakah bisa, apakah nanti enggak mengganggu gitu kan. Dan apakah ada pengaruhnya seperti itu. Dan yang terakhir tadi, mahal enggak? Takutnya nanti kalau sudah belok ke sana, nanti gimana gitu. Karena kan perawatan itu tidak hanya sekali, dua kali gitu. Silahkan dok, satu-satu. Yang pertanyaan tentang memutihkan wajah tadi, bisa enggak dengan detoks? Bisa, kalau untuk bukan istilahnya memutihkan lebih dari kulit aslinya, seperti pernah saya bilang ya, jadi kita proses untuk whitening itu memang pada dasarnya mengembalikan pigment kulit kita yang asli. Jadi kalau memang kulit kita tidak terlalu putih ya memang, ya itulah jadinya. Tapi kalau kita bantu dengan perawatan, pasti lebih cerah hasilnya. Lebih saini. Jadi tidak seperti, putihnya bukan putih, apa ya, seperti kayak, bula gitu ya. Bula itu. Bula. Bagus dong daripada ini, apa, keluhuk-keluhuk. Jadi kalau baju itu ish, bula gitu. Biasanya diwenter dong. Masa wajahnya diwenter. Jadi lebih cerah, lebih kelihatan bercahaya. Tentunya dengan perawatan detoks, untuk wajah juga bisa. Karena kembali lagi, fungsi detoks sendiri juga ada untuk mencerahkan wajah. Jadi kulit wajah tampak lebih sehat, lebih bersih, tentunya lebih putih. Tidak hanya secara kelihatan saja cerah dok ya, tapi secara dalam juga sehat ya. Iya, sehat. Karena sudah diangkat tadi detoksin-detoksinnya tadi ya dok ya. Tapi tentunya harus juga secara rutin ya mbak ya. Jadi detoksin ini kita bisa lakukan dua minggu atau satu bulan sekali. Tidak hanya sekali saja detoks, sudah habis itu tidak pernah detoks lagi, tidak. Jadi harus rutin untuk mempertahankan kesehatan kulit wajah kita. Oke, terus bagi yang sudah terlanjur, menggunakan perawatan produk lain, terus kalau sekarang mau ke istilahnya melakukan perawatan ke dermasens, ini gimana? Apakah pengaruh enggak? Karena kan sudah melakukan perawatan produk lain nih. Untuk pengaruhnya sendiri, mungkin kita bisa menurunkan resiko pengaruhkan lebih buruk ya. Jadi namanya perawatan kan pasti kita menginginkan yang lebih baik ya mbak. Jadi insya Allah bisa, mau langsung datang aja ke dermasens, ketemu langsung dengan saya, konsultasi dengan saya. Nanti saya bisa berikan solusi untuk masalah yang dihadapi sekarang. Oke, terus tentang yang harga-harga tadi, kira-kira kalau untuk sekelas munjokerto, begitu loh dok, apakah gimana untuk produknya dermasens, perawatan di sana. Mengingat dermasens ini kan, tidak hanya di sini ya Sobat R, sebelumnya sudah begitu besar sekali di Surabaya, sampai sekarang ya, ada di dua tempat, Ngagel Madya, sama di Raya Satelit Indah ya dok ya. Nah bagaimana dok? Jadi kalau untuk harga sih, kita standarkan dengan isinya, beberapa klinik perawatan juga yang ada di Mojokerto. Jadi memang, sasaran kita memang, masyarakat Mojokerto. Jadi harga yang kita pasang pun, memang untuk masyarakat Mojokerto. Beda dengan masyarakat Surabaya. Ya, kota besar ya. Tapi kandungan dan produk-produk kita, tetap bisa makan. Kualitasnya tetap bagus, kita masih bisa jamin. Jangan khawatir, nanti takutnya loh, cabangnya dari Surabaya, kota besar ya, nanti di Mojokerto ya apa ini ya, kira-kira. Yang terakhir dok, dari BBM ini, ada Mbak Tati Nurlayla. Pagi, Dr. Janet, mau tanya, dengan detox, bisa enggak bersihkan wajah, yang ada bintik-bintik kecil, warna hitam, kayak Tati Lala di wajah itu loh dok. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau untuk membersihkan bintik-bintik kecil, yang sejenis seperti Tati Lala, memang detox ini hanya mendukung. Bisa, tapi hanya sekedar untuk mendukung. Kalau untuk fokus, untuk menghilangkan bintil-bintilnya, lebih ke HF Couter. HF Couter. Jadi, ada ya alat khusus, jadi nanti bintik-bintiknya ini, kita hilangkan dengan, sedikit membakar, permukaan kulitnya. Dibakar? Iya, bukan dibakar pakai api loh ya. Enggak lah. Aduh, dibakar pakai apa dong? Jadi ada alatnya sendiri, besarnya cuma seperti jarum gitu ya, ada ujungnya itu yang, silahkan kita tempel-tempelkan, di bagian bintil-bintilnya tadi itu. Gitu ya. Jadi, dengan detox, ini tidak bisa menghilangkan, tapi hanya membantu saja. Jadi selesai kita, proses dari Couter tadi, bisa mungkin seminggu lagi, kita bantu dengan detox. Jadi bisa juga, memudarkan bekas-bekas, Couternya tadi. Oke, jadi Couter ya dok ya, untuk menghilangkan, bintik-bintik yang kayak, tadi ya dok ya. Oke deh, dokter, terima kasih banyak, untuk kedatangannya pagi hari ini, namanya Sobat RFM, begitu antusias sekali ya, menanyakan tentang, Detox Purifying Treatment. Gak nyangka loh, yang kayaknya susah buat disebutkan, ternyata Sobat R begitu, ini sekali antusias ya dok ya. Iya, antusias, karena manfaatnya memang juga banyak ya. Nah, itu tadi dok, ini sudah ada beberapa penelpon, dan juga satu BBM, silahkan dipilih dok, yang beruntung mendapatkan voucher perawatan, dari Dermasense The Professional Care. Mungkin tadi, kalau yang penelpon Bu Eti ya. Bu Eti, oke selamat Bu Eti. Terus kemudian Mbak Diyah, Mbak Diyah yang ada di Mbak Gersari, selamat. Terus yang ketiga, terus kemudian yang ketiga, ini yang di BBM. Oke, Mbak Tati Nurlayla ya. Iya. Oke, jadi selamat buat Ibu Eti, Mbak Diyah di Mbak Gersari, dan Mbak Tati Nurlayla, Anda berhak mendapatkan voucher perawatan, dari Dermasense The Professional Care. Bisa diambil di Radio RFM, Jalan Kerangan 5, nomor 52 di Kota Mojokerto. Nanti langsung bisa datang ke Dr. Janet, di Dermasense The Professional Care ya. Oke dokter, salam buat teman-teman yang ada di Dermasense The Professional Care. Sukses juga buat dokter ya. Iya, makasih sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Sobat R sampai di sini, kebersamaan saya Hana Widianti, menemani Sobat RFM, ngobrol cantik ya, di OTW. Dan sekarang ditutup dulu OTW-nya, sekaligus saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.